Ya benar adik-adik, sebagai laskar Kristus, maka kita harus menjadi pahlawan-pahlawan yang menang dan dapat mengalahkan segala kejahatan dan mengalahkan si iblis ya. Aku, akulah pahlawan Kristus, ku terus maju, maju patah mundur, ku lihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tetap beras. Benar adik-adik, dengan imanku, aku bisa mengalahkan iblis ya. Memang iblis selalu mengganggu, penuh kejahatan. Mari kita menjadi pahlawan Kristus. Aku, akulah pahlawan Kristus, ku terus maju, maju patah mundur, ku lihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tetap beras. Dengan imanku, aku, akulah pahlawan Kristus, ku terus maju, maju patah mundur, ku lihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tetap beras. Adik-adik yang manis, iman kita adalah iman kasih. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Nah, kalian masih ingat kisah Nabi Nuh? Nah, mari kita tiru iman Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, tiga orang anaknya. Tiga orang manpunya, masuk dalam batera. Nabi Nuh dan istrinya, tiga orang anaknya. Tiga orang manpunya, masuk dalam batera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, lebat orang selamat. 8 orang selamat Ya, 8 orang selamat pada waktu itu adik-adik Namun sekarang kita semua mau diselamatkan bukan? Bagus seperti Ella dan Irine yang sudah bernyanyi penuh iman tadi Mari sekarang kita berlayar ke surga Berlayar ke surga Mari naik kapal Tuhan juru mudi Berlayar ke surga Ke negeri berjanjian Berlayar ke surga Mari naik kapal Tuhan juru mudi Berlayar ke surga Ke negeri berjanjian Berlayar ke surga Adik-adik tahu maksudnya Pasti pelayaran yang jauh sekali Adalah perjalanan hidup kita Berlayar ke surga Berlayar ke surga Mari naik kapal Tuhan juru mudi Berlayar ke surga Ke negeri berjanjian Adik-adik Adik-adik di dalam perjalanan hidup kita itu pasti penuh perjuangan Tapi kita tidak usah takut kekurangan Karena Tuhan Yesus ada Dan Dia akan melengkapi segala kebutuhan kita Lima roti dan dua ikan Tuhan Yesus yang memperkati Yang makan lima ribu orang Sisa doa berkanjang Lima roti dan dua ikan Tuhan Yesus yang memperkati Yang makan lima ribu orang Sisa doa berkanjang Lima roti dan dua ikan Tuhan Yesus yang memperkati Yang makan lima ribu orang Sisa doa berkanjang Lima roti dan dua ikan Tuhan Yesus yang memperkati Yang makan lima ribu orang Sisa doa berkanjang Benar kan adik-adik Kalian lihat Bahwa kita tidak usah takut kekurangan Karena Tuhan Yesus pasti melengkapi Segala kebutuhan kita Ya mari kita berjalani dalam iman Tuhan Yesus begitu memperhatikan kita Sampai-sampai Tuhan Yesus Rela menyerahkan tubuh dan jiwanya untuk menembus dosa kita Yesus disalipkan Yesus disalipkan Yesus disalipkan karena cintanya Kepadaku Kepadamu Yesus disalipkan karena cintanya Tuhan Yesus disalipkan Tuhan Yesus disalipkan Terima kasih Tuhan Yesus disalipkan